Pemirsa pendaki wanita yang hilang misterius selama 4 hari di Gunung Abomaro, Sulawesi Selatan, akhirnya ditemukan Timsar. Evakuasi korban yang berada di Tebing Curam berlangsung dramatis karena sulitnya medan. Usaha pencarian seorang pendaki wanita yang hilang misterius selama 4 hari di Gunung Abomaro, Bantimurung, Maros, Sulawesi Selatan, akhirnya berbuah hasil. Timsar gabungan berhasil menemukan Bau Arifah alias Eva, 24 tahun di sebuah tebing yang sempit. Korban ditemukan selamat namun kondisinya lemas dan mengalami sejumlah luka. Proses evakuasi korban dari ketinggian sekitar 3 meter sempat menyulitkan tim penyelamat. Untuk lokasi dari titik hilang korban sampai ditemukan korban itu jaraknya kurang lebih 300 meter. Kondisi lokasinya seperti apa? Kondisi lokasinya sangat curam, batu cadasnya itu tajam-tajam semua. Jadi ada beberapa tim kami yang cedera karena medan ini memang sangat sulit. Metode pencarian berdasarkan temuan jaket korban di titik awal korban hilang. Korban tidak kembali usai meminta izin untuk luang air kecil kepada rekan-rekan korban. Tempat pencarian, alhamdulillah pukul 14.25 yang bersangkutan ditemukan yang tempatnya kurang lebih hanya 30 meter dari posisi yang bersangkutan hilang. Hingga kini, bau Arifah alias Eva, pendaki wanita asal kota Makassar, masih dirawat di Puskesmas, Bantimurung. Kondisi korban pun dilaporkan terus membaik. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainyus, melaporkan. Seorang pria di Kabupaten Kepahiyang Bengkulu nekat menghabisi nyawa mantan bosnya dengan menggunakan senjata tajam. Pelaku sakit hati karena korban telah memperkosa istrinya sebanyak dua kali. R.D. 23 tahun diringkus anggota Satres Kimpores Kepahiyang, Rabu Malam, usai melakukan pembunuhan terhadap Rawi, 43 tahun, teman sekaligus mantan bosnya. Korban ditemukan tewas tak jauh dari rumah pelaku pada Rabu sore. R.D. nekat menghabisi nyawa korban karena sakit hati setelah istrinya diperkosa korban sebanyak dua kali Mei lalu. Akibat perkosaan tersebut, istri korban trauma bahkan sempat berniat mundu diri. Sebelum dibunuh, korban sempat disuguh minuman tuak oleh pelaku saat korban berkunjung ke rumah pelaku pada Rabu sore. Ketika korban berbaring di kasur rumahnya, korban langsung ditusuk pelaku menggunakan pisau. Korban sempat berlari keluar rumah, namun naas pelaku berhasil mengejar korban dan langsung menikamnya berkali-kali hingga korban tewas di tempat. Milik tersangka, tersangka mengejar korban dan di depan rumah tersebut tersangka kembali belakuan penuntukan secara berulang kali sehingga korban meninggal di tempat. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung membawa sepeda motor milik korban dan meletakkannya di kebun warga yang terletak tidak jauh dari TKP dan meninggalkan motor tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku langsung diamankan di pores Kepahiang, berikut berang bukti pisau dan sepeda motor milik korban. Dari Kepahiang, Bengkulu, Endro Dwi Rawan, ANYUS melaporkan. Seorang wanita hamil tujuh bulan di Kampar Riau ditemukan tewas terkubur di septic tank di rumahnya. Korban diduga dibunuh oleh suaminya. Polisi bersama pihak keluarga menggali tanah di samping septic tank belakang rumah korban di perumahan Geria, Jalan Garuda Sakti, Kampar Riau. Saat digali, ditemukan jasad korban yang tengah hamil tujuh bulan. Penggalian dilakukan setelah adik korban curiga ada kejanggalan hilangnya korban yang dilaporkan oleh suaminya sejak 21 Mei lalu. Hilang sama si suaminya kakak kami ini, dibilangnya udah gak tersumbat lagi sejak tanknya. Nah, di situ kami punya kecurigaan, makanya kami gali, kami inisiatin untuk menggali itu. Dan ternyata emang ada kakak kami di sana. Udah berapa hari hilangnya? Dari tanggal 21 Mei. Demi kepentingan penyelidikan, jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Pol Daryaw, untuk diotopsi. Diduga kuat, korban dibunuh oleh suaminya. Kalau rekan-rekan bertanya kayak gitu, ya kan, namanya orang atau mayat ditemukan di dalam safety tank, tentunya kan dibunuh itu kan. Tapi bagaimana cara motif membunuhnya, pembunuhannya, kita belum bisa menyebarkan karena untuk dilakukan otopsi. Nanti hasil otopsi lah yang menjawab. Polisi masih memburu pelaku yang saat ini belum diketahui keberadaannya. Dari Kampar Riau, Indra Yose Rizal, Ainyus, melaporkan. Penemuan jasad dalam septic tank juga pernah terjadi di Sukabumi Jawa Barat dan Benar Meriah Aceh. Jasad dalam septic tank itu ditemukan setelah ada laporan orang hilang ke polisi. Kampung Cimapak, Desa Bumisari, Kecamatan Cikidang, Sukabumi Jawa Barat, ramai saat menemukan kerangka manusia di sebuah lubang yang akan dijadikan septic tank pada Februari 2021. Diduga kuat, kerangka manusia yang ditemukan merupakan seorang rentenir yang hilang sejak tahun 2020. Namun kerangka ini, sebagian sudah hilang karena sempat dibuang pelaku pembunuhan ke sebuah sungai untuk menghilangkan sejak. Sementara itu di Benar Meriah Aceh, misteri hilangnya warga terungkap setelah menemukan sebuah jasad yang dikubur dalam septic tank. Jasad dalam septic tank ini terungkap dari laporan orang hilang yang dibuat keluarga korban dan diterima pokres Benar Meriah 25 November 2020. Korban Darwin dilaporkan hilang oleh keluarga sejak 27 April 2020. Dari laporan inilah, polisi menangkap IS, teman korban pelaku pembunuhan Darwinto. Kepada penyidik, pelaku IS mengaku membunuh korban pada Senin 27 April 2020 di rumah orang tuanya di kampung Pondok Gajah dengan memukul leher korban hingga tersungkur. Setelah memastikan korban meninggal, pelaku kemudian membuang korban ke dalam lubang septic tank di belakang rumah orang tuanya dan menyembuhnya dengan tanah. Setelah itu, pelaku mengambil harta benda korban. Tim Liputan Ainews melaporkan. Seorang kepala sekolah tewas ditusuk orang tua murid di Nusa Tenggara Timur. Pelaku diduga kesal karena anaknya dilarang ikut ujian sebelum melunasi pembayaran uang sekolah. Kepala sekolah dasar di Nagekeo Nusa Tenggara Timur tewas ditusuk orang tua murid. Korban tewas telah dirawat selama 10 jam di RSU DND. Kejadian berawal dari kemarahan pelaku berinisial DD karena anaknya dipulangkan pihak sekolah akibat tunggakan biaya SPP sebesar 1,7 juta rupiah. Pelaku kemudian menemui korban saat para guru sudah mengawasi ujian. Setelah berbicara, pelaku yang telah menyiapkan senjata tajam langsung menusuk korban. Pelaku sempat menyerang sejumlah guru, namun akhirnya berhasil ditangkap dan diserahkan ke polisi. Kami juga sudah melakukan penahanan terhadap tersangka, barang bukti juga sudah kami amankan. Ada sudah beberapa saksi sudah kami minta keterangan. Saat ini pelaku telah ditetapkan menjadi tersangka dan kini ditahan polsek Nanggoro. Dari Nagekeo, Joni Nura, INews melaporkan. Limong Bocah yang ikut pengajian di sebuah yayasan di penjaringan Jakarta Utara menjadi korban pencabulan pengajarnya. Pelaku ditangkap dan terancam kurungan penjara maksimal 15 tahun. Selain menjanjikan baju baru, pelaku juga memberikan uang pada korban sebanyak 5 ribu hingga 20 ribu rupiah. Perbuatan pelaku terukap setelah salah satu orang tua korban curiga karena mendapati anaknya tidak berada di rumah pada malam hari. Saat pulang, korban menceritakan perbuatan pelaku pada orang tuanya. Kemudian setelah kejadian tersebut diketahui oleh para orang tua, pelaku ini melarikan diri dan akhirnya dapat ditangkap oleh tim reslim dari anggota kami di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku ini juga sudah melakukan pencabulan terhadap korban bervariasi antara 2 sampai dengan 4 kali per orang. Tim dari Satreskrim Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang menangkap penyiram air keras kepada seorang petugas keamanan yang buron sejak bulan April lalu. Pelaku ditangkap di rumahnya di Kelurahan Lima Ulu, Palembang, Sumatera Selatan tanpa perlawanan. Keluarga histeris ketika pelaku digelandang ke Markas Polrestabes, Palembang. Pria ini merupakan eksekutor penyiram air keras dan orang ketiga yang ditangkap terkait kasus tersebut. Polisi masih memburu satu orang lagi yang terlibat dan sedang mendalami siapa dalang utamanya. Ada satu lagi pelaku yang memang kita masih kejar jadi mereka melakukan keingkatan tersebut 4 orang. Dua sudah kita amankan, satu ini kita masih amankan. Kita juga sudah mengantongi identitas yang menyuruh pelakukannya untuk pengembangan lebih lanjut sehingga perkara ini tutas apa masalahannya, apa yang dasari si pelaku ini melakukan karena pembayaran untuk yang pelaku ICD dia dapat Rp1.300.000 untuk melakukan perbuatan tersebut. Pada 25 April lalu, Aminuddin, petugas keamanan Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang disiram air keras ketika sedang berada di depan rumahnya di Kelurahan Talang Jambi. Anak korban yang melihat penyerangan sempat menolong namun ditusuk oleh pelaku hingga keduanya harus dirawat di rumah sakit. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, Ainyus melaporkan. Polisi militer ikut memburu penembak anggota TNI dan istri di W.H. Lim, Bandar Lampung. Polisi militer dan TNI AU dan kepolisian masih mengumpulkan data, bukti, dan keterangan-keterangan saksi dari peristiwa tersebut. Polisi militer ikut mengusut anggota TNI dan istrinya yang ditembak orang tak dikenal di Lampu Merah Jalan Sultan Agung, W.H. Lim, Bandar Lampung. Saat ini pihak POM TNI AU dan kepolisian masih mengumpulkan data, bukti, dan keterangan-keterangan saksi dari peristiwa tersebut. Ini para mumpi yang kita amatkan, ini kita masih koordinasikan dengan pihak POM TNI AU. Ini juga kita saling tukar informasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Dari keterangan-keterangan yang kita dapatkan, ini tentunya masih kita gali keterangan saksi yang ada di TKP maupun dari rekan-rekan korban. Sebelumnya pasangan suami istri anggota TNI diduga ditembak orang tak dikenal di Bandar Lampung. Kedua korban alami luka tembak di bagian tubuhnya. Peristiwa penembakan terjadi saat keduanya melintas di Jalan Sultan Agung, W.H. Lim, Bandar Lampung, Lampung selasa pagi kemarin. Polisi langsung menggelar olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Bahkan mobil milik korban turut diperiksa untuk mencari selongsong peluru. Usai dievakuasi, korban penembakan yang merupakan prajurit TNI Angkatan Udara bernama Pratunur Rohman dan istrinya Ria Astuti menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Advent, Bandar Lampung. Tim Liputan I News melaporkan. Pemerintah berencana menerapkan pajak pertambahan nilai pada sejumlah komoditi sembako. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.